Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi Bagaimana komunikasi itu akan berjalan secara lancar Karena kebutuhan manusia itu pada dasarnya itu adalah komunikasi Mari kita simak video ini dan pahami apa arti pesan yang akan disampaikan dalam video ini Sekian dan terima kasih Terus, 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 atas, atas, atas Nah, 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 nah Kopplok Kalau kiri, mana-mana-mana ini Sambia, padang-padang main Penyar ledak, mana-mana Hei, eh Kembek, seandainya menang-menang ini Hei Semayang juga, main Sangkah ini yang menang, kemudahan sang menang, kahni-nah ini Sambia yang baru Sambia yang menang, kemudahan sang menang, kemudahan sang menang-menang Terus, menang-menang Setelah yang baru Bayang juro Pahadul HP, ada yang taruh Sembahayang, main bölagen nah ini Ya Allah Dari tadi saya main game Tapi kenapa Tidak pernah menang-menang Semoga setelah ini Saya menang Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menang Terima kasih telah menang Hai menang meni-menang meni-menang meni supian hidupkan mulai ya Bapak menuk komunikasi ini harus dikomunikasi kacau dengar mula cepat batur Coba meh tengah pada milih ngangkat nanti jenak lalu berkedek enggak klik kamar ya Hai sejak sejak telepon yang arah senyum senyum ngangkat Oh iya kok sibuk sang anak kita Hai sebab mehes Oh neng sang ngangkat halo boy terlalu ngupi tele eh perempatan cakra milim perempatan cakra boy Oh ini bila Udayana nyerah petani kau aneh menu awal nanti-nanti waktu nanti kau ngejagir komunikasi lancar view incizled Oke pesan yang disampaikan dalam video tersebut adalah yang pertama itu yang pertama ketika kamu mendapatkan kesusahan kamu harus selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala karena kamu akan diberikan kemudahan apabila kamu mengingat Tuhan pesan yang kedua yaitu pada dasarnya komunikasi merupakan kebutuhan manusia oleh karena itu tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri mereka harus butuh interaksi nah pesan video yang tadi itu ada ada dua yaitu pertama diberikan kemudahan yang kedua kita harus sering-sering komunikasi dengan orang lain ingat komunikasi itu harus terjaga agar eh kamu dengan orang lain menjadi lancar sekian dan terima kasih saya Irsan Agus Salim dari jurusan komunikasi penyiaran Islam Widmataram sekian dari video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton